Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya ngoprek walaikumser kali ini saya mau mengoprek mesin cuci umriya jadi mesin cuci ini airnya itu enggak mau mati umriya jadi waktu posisi mesin sudah mati habis pengering terakhir mesinnya mati terus dia masih airnya masih keluar jadi sudah off semua airnya masih keluar terus umriya enggak mau mati ya jadi kali ini saya mau coba bongkar mesin cuci ini dan saya mau dilihat penyebabnya apa yang bikin mesin cuci ini keluar air terus Oke langsung saja sekarang dibongkar umriya kita coba dulu keluar airnya seperti apa nanti setelah itu kita bongkar umro oke nah ini umriya bisa dilihat ya ini mesinnya sudah menyala biasanya itu kalau mesinnya sudah nyala seperti ini airnya itu mati umro nah ini air nggak mau mati jadi dia kalau sudah nyala udah nggak mau mati nyala terus gitu ya oke ini disini sudah saya bongkar kemungkinan penyebabnya ada disini dia macet ya jadi dia mau membuka nggak mau nutup lagi gitu umriya nah ini umriya ini selenoid valve nya selenoid valve water inlet jadi dari kran yang masuk ke mesin cuci yang ngatur dari sini umriya kita oke sekarang dicoba dulu ini ya ini kran saya buka ini langsung memancur keluar air harusnya dia nggak keluar air umriya Oke coba dibersihkan dulu kalau dibersihkan ya Oke omriya kalian nggak bisa diganti omriya kalau gitu ya Nah Oke omriya jadi dalamnya seperti ini omriya ini kita lihat nah ini kotor banget umriya bagian dalamnya ya Hai disini ada karetnya gini nah ini ya Ini kotor banget ini om bro Oke coba dibersihkan dulu Oke om bro Ini setelah saya bersihkan ya Sekarang dirakit kembali Nah ini dimasukkan seperti ini Terus ini karetnya om bro Nah oke Terus dipasang lagi semuanya om bro ya Sudah gak keluar air Nah ini keren posisinya lah Ini gak keluar air Tapi kalau dibalik om bro Dia keluar airnya Kita Saya coba ini ya Nah keluar airnya Kalau dipasisi gini Nah dia nutup lagi Coba lagi Nah gini ya Nah oke Jadi kalau udah gini Sebaiknya diganti saja om bro ya Oke om bro langsung saja diganti ya Dikasih yang baru ya Biar gak lama-lama ya Oke om bro Jadi ini saya sudah beli Nah ini ya Ini saya beli harganya Rp25.000 Jadi seperti ini selenoidnya ya Nah ini kalau om bro beli Namanya ini ya Water inlet Atau selenoid valve Water inlet gitu om bro ya Atau paling enak Bawa contohnya saja om bro Bawa contohnya Atau di foto Terus dibawa ke toko ya Nah ini tinggal diganti saja om bro ya Jadi nanti Ini dilepas Dilepas Diambil Cuman ini ya saja ya Diambil cuman valve nya saja ini Sama dalamnya Terus ditukar ke sini Jadi untuk pipa nya ini ya Pipa nya nanti tetap pakai yang lama Okay Itarus ditukar ke sini oke sebelum dipasang dicoba dulu oke om bro nah ini ya kran saya buka ya posisi menghadap ke atas air sudah tidak keluar menghadap ke bawah juga air tidak keluar nah yang benar seperti ini om bro ya nah ini tertutup rapat bagian dalamnya kalau kita tusuk bagian bawahnya ini pakai obeng misalnya om bro ya itu nanti bisa keluar airnya jadi dia ini airnya ketutup ketahan sama valvenya ini yang normal ini yang bagus om bro kalau yang pertama tadi kan posisi menghadap ini dia keluar om bro ya kalau ke bawah dia gak keluar nah itu ya kita dengar suaranya ya oke langsung saja kita dipasang terus kita coba om bro semoga berhasil ya semoga normal ya karena ini juga baru pengalaman pertama saya bongkar mesin cuci om bro oke sekarang tinggal dicoba coba kasih bagian satu ya coba kasih bagian satu ya kita bikin cuci cuci cepat saja cuci cepat level air buat minimum oke kita play nah air keluar kita tunggu nanti kalau ini apa namanya kalau kalau ininya berputar mesinnya berputar harusnya air mati ya jadi air mati mesin berputar nanti kalau mesin berputar airnya belum mati berarti masih belum normal om bro kalau airnya sudah mati berarti normal ya sudah bisa berarti emang masalahnya ada disini om bro nah disini ini yang aslinya ini ya saya ganti saya belikan harganya 25 ribu om bro oke ditunggu saja dulu nah airnya mati om bro nah dia berputar ya berarti sudah normal berarti memang benar masalahnya ada di selenoid palepnya ini om bro ya oke om bro kita coba lagi ya dibuang semuanya ya kita lihat nyala apa enggak airnya nah airnya nyala otomatis lagi om bro ya oke om bro jadi seperti itu ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh